Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan yap, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, Zenless Zone Zero Menjadi sebuah perbincangan di internet teman-teman Yang dimana mereka bertanya-tanya Kok game ZZZ ini mendapatkan rating yang cukup rendah guys ya Dibanding game-game yang lainnya Nah, untuk di awal perilisannya aja Rating mereka sudah mencapai 3,6 Dan ini terus menurun dari semenjak mereka rilis ya teman-teman Entah apa yang terjadi saat ini Kenapa ratingnya kok bisa sekecil ini teman-teman So, disini kita akan coba langsung aja Baca-baca apa sih yang membuat mereka itu Menjadi memberikan rating rendah gitu Terhadap game ini Oke, pertama-tama mungkin yang paling menjadi masalah adalah Optimalisasi ketika main di handphone Ini banyak sekali yang terjadi ya guys ya Contohnya seperti ini guys ya Jujur game ini seru sekali Tapi ada masalah suka keluar sendiri di tengah alur gameplaynya Padahal size-nya tidak melebihi Genshin Impact Tapi kok game ini ngadet-ngadet Ataupun kurang di optimalisasinya Dan mereka juga berharap untuk bug ini diperbaiki Untuk gamenya sudah bagus Dan saya apresiasi developer bisa porting game sekelas Dan sebagus game PC seperti ini Namun saya mengalami masalah Dimana setiap membuka menu gacha Dan toko itu langsung mengalami frame drop hingga freeze Wow Dan akhirnya 4 close Padahal grafik yang saya pakai itu rekomendasi dari sistemnya Dan itu membuat saya tidak nyaman bermain Jadi optimalisasinya Banyak yang berkata nge-freeze ya Bahkan sampai keluar sendiri ya 4 close ibaratnya ya Tidak optimal di Android Khusus saat membuka menu gacha dan toko Langsung 4 close Oh jadi Banyak case atau kasus Yang dimana kalau kalian buka gacha Atau toko itu langsung 4 close ya Di mobile ya Tapi saat bermain di kota Tempat-tempat itu lancar Saya rasa ini bukan masalah device saya Sangat tidak masuk akal Nah disini kalau Bang Wizi baca-baca Ini kayaknya bug teman-teman Karena bug ini akan muncul ketika kalian melakukan sesuatu tertentu Ini misalkan ya Kalian buka toko Itu langsung 4 close Nah seperti itu Tapi ketika kalian battle Ya aman-aman aja Berarti kan itu ada permasalahan Di gamenya Seperti itu ya Ya semoga nanti ke depannya diperbaiki Baru juga main beberapa jam Dah bosan Mirip H3 Dah bosan Dari trailernya Nggak sesuai Seperti yang aku bayangkan Dah kayak Keinget PS2 Gaya bangunan di battlenya Untuk gejala bug belum menemukan Tapi Rasa-rasa kayak mau uninstall Waduh Ya mungkin udah burn out kali ya Dengan tema-tema seperti ini Oke Nggak masalah guys ya Karena pendapat orang berbeda-beda Jujur saat battle cukup bagus Dan musiknya keren-keren Sayang ultimate skill Beberapa karakter sangat biasa Menurut saya Membuat game ini membosankan 80% lebih Kita cuma lihat monitor Ultimate-nya katanya Menurut Orang ini terlalu biasa Kalau menurut Bang Wizi Benar juga Ada benarnya Ada beberapa karakter Yang menurut Bang Wizi Ya itu biasa-biasa aja Untuk ultimate-nya Bahkan side quest pun Lihat monitor Apa yang menyenangkan Main game Tap-tap monitor Ke monitor lainnya Juga karakter yang Didapat kita Dari gajah Hanya digunakan Saat battle Saja Wah ini Dia nggak suka Puzzle monitor Teman-teman Ya oke Nggak apa-apa Karena pendapat orang Berbeda-beda Game-nya sangat bagus Gue suka banget Tapi ada berbagai masalah Yang gue alami saat bermain game ini Seperti Foreclose So jadi banyak sekali Yang mengalami foreclose Di device Android ya Teman-teman Berarti optimalisasinya Ini kurang banget ya Halo ZZZ Saya ingin memberikan keluhan Bahwa saat saya bermain Dunia berubah menjadi hitam Entah itu karena sebuah bug Atau emang device Tidak mampu menanggung grafik Tapi saya mohon Agar di update berikutnya ZZZ akan mencoba Memperbaiki hal tersebut Karena banyak juga Orang yang terkena hal tersebut Dan itu akan sangat Berefek kepopuleran game Karena banyak sekali Orang yang sudah hype Untuk bermain Tapi malah kena Dunia hitam tersebut Saya mohon diperbaiki Ya Ini Bang Wizi juga menerima Keluhan Banyak orang yang Kena bug Kayak misalkan Layarnya hitam Ya mapnya jadi hitam Dan sebagainya Dan itu Menjengkelkan sekali Teman-teman Bang Wizi lihat juga ya Itu adalah sebuah bug Yang kemungkinan Bakalan diperbaiki Atau mungkin sudah diperbaiki Bang Wizi gak tau juga sih Karena Bang Wizi gak main Di Android Nah kalau untuk PC Itu sih aman-aman aja guys ya Memang kendala itu Ketika porting ke Android Nah Android Atau mobile manapun Pasti ada aja gitu Masalah bugnya Entah itu game ZZZ Ataupun game yang lainnya Ya ini Kalau Bang Wizi lihat sih Baru awal rilis sih Pasti adalah kendalanya Bahkan Watering Wave Sendiripun Awal-awal rilis Itu juga banyak kendalanya Terutama di Android Disini juga ada yang mengalami Karakter full hitam Jadi saya memainkan Game-nya yang terlihat Hanya karakter saja Jadi blank gitu ya guys ya Cuman kelihatan karakternya Map-map lainnya gak kelihatan So guys Jadi disini Bang Wizi Lihat beberapa kendala itu Ternyata Lebih utamanya Di optimalisasi game Dan Bug Terutama bug yang layar hitam Itu sangat-sangat Menjengelkan Serta Forkloss yang dialami Berbagai macam Player Nah gue harap Kedepannya ZZZ bisa memperbaiki Hal ini ya Jangan sampai Malah nanti Menurun terus Untuk ratingnya Nah kalau kalian Mau tahu ZZZ ini merupakan Game yang cukup Lumayan Rendah ya Ratingnya dibanding Game Hoyoverse lainnya Nah ini Genshin aja 3,9 ZZZ 3,6 HSR 4,3 Ya ini kalau yang Cloud gak usah dianggap ya Tear of Themis 4,2 Bahkan Hound ke Impact Yang nantinya gabung Ke Hoyoverse aja Udah Nampai 4,2 Seperti itu Teman-teman ya Jadi ZZZ yang paling rendah Untuk Game-nya ya Ya mungkin ini Awal Release ya Jadi masih banyak Kendala Dan masih banyak Yang harus Diperbaiki Jadi kita tunggu aja Beberapa patch Kedepannya So Jadi gimana Menurutmu teman-teman Kalian sudah mencoba Game Zenless Zone Zero ini Dan apa pendapatmu Mengenai game baru Dari Hoyoverse ini Coba komen Di bawah ya Dan yap Itu aja buat kalian Selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax